Ada pun susunan fraksi MPR yang dari teman-teman kelompok DPD masih harus menunggu karena kawan-kawan masih berproses. Kemudian jam 2 nanti akan ada rapat untuk konsultasi. Sehingga tunggu rapat konsultasi dan dari rapat konsultasi itu nanti malam akan dilakukan rapat paripurna. Nah tunggulah nanti rapat paripurna itu, di rapat konsultasi siapa nama yang akan muncul. Saya tidak mau nge-ge-mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terhormat ini. Terima kasih telah menonton!